Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kabarnya selalu baik ya, sehat selalu, amin Amin ya robbal alamin Masya Allah tabarokallah, share lagi kegiatan aku di hari ini Jadi ini tuh sebenarnya aku tag videonya tuh di hari minggu ya Jadi ada acara nikahan, terus aku datang kesini Dan aku tuh baru sempet edit videonya tuh di hari ini Gak apa-apa ya teman-teman Karena memang video aku tuh udah numpuk banyak banget Dan aku tuh ngeditnya tuh aku urutin kayak gitu Jadi ini tuh video hari minggu dan aku baru sempet uploadnya tuh di hari ini Oke lanjut, pagi harinya aku di acara nikahan Terus ini siang harinya aku nyuruh suami aku tak suruh nyopotin Wallpaper lantai kamar mandi yang dulu aku pasang Pas awal-awal aku renov ya Sebenarnya aku tuh nyesel banget ya Teman-teman pasang wallpaper lantai ini Karena bener-bener bahaya Dan ini tuh gak tahan lama ya Ini tuh lemnya tuh udah pada ngelopek Jadi ini tuh licin gitu ya Karena lemnya tuh udah pada ngelopek tiap kali dipakai buat mandi Itu wallpapernya itu kayak mau copot gitu ya Jadi licin banget dan hampir sering banget mau kepleset Terus aku memutuskan mau dicopot aja Padahal dulu aku tuh beli wallpaper ini Untuk yang di kamar mandi ya Yang di bagian bawah Dengan kamar mandi aku tuh ukuran 1,5 x 2,5 meter Itu sekitar hampir 300 ribu Teman-teman lumayan banget ya budgetnya Dulu juga aku gak berpikir panjang gitu ya Aku malah beli kayak gini Mendingan dulu itu diganti keramiknya Jadi sekarang tuh kalau mau renov lagi Yang di kamar mandi Bener-bener mikir 10 kali lipat ya teman-teman Karena kalau kamar mandi dimenerin Otomatis nanti repot ya Iya kalau sehari itu jadi Mesti kan gak mungkin ya sehari jadi Jadi harus Pokoknya harus masih mikir-mikir banget Kalau ini kamar mandinya tuh mau diganti keramik Jadi ntar-ntar dulu aja lah ya Tapi sekarang ini mau dicopot dulu aja Aku nyuruh suami aku Karena ini tuh banyak banget bagian yang ngelopek gitu ya Jadi ini tuh sudah bertahan kurang lebih sekitar setengah tahunan Jadi setelah aku renov dulu Aku tuh renov awal-awal Januari 2023 Tiga bulan aku renov rumah ya teman-teman Terus yang di kamar mandi ini juga aku Malah aku tuh beli ini wallpaper kayak gini Seduluh tuh sempet ya ada yang komen bilang Wallpaper kayak gitu tuh emang aman Emang gak licin apa gimana gitu ya Ya aku dulu sih job-job aja Emang masih aman-aman aja gitu Karena memang dulu awal-awal kan ini masih keraket banget ya lemnya Tapi seiring berjalannya waktu Ini tuh lemnya pada ngelopek Dan alhasil ini lantainya tuh jadi kotor ya teman-teman Tuh yang hitam-hitam tuh lem Tapi Alhamdulillah tuh bisa hilang Dan lanjut ini aku habis tadi tuh belanja sayur mayur ya Cuman untuk video food prepnya gak ikut video kali ini Tadi aku gak videoin banyak-banyak Karena kalau aku tuh lagi belanja sayur mayur itu repot banget Mau ngevideoin gak tau kenapa ya repot banget pokoknya Karena nyambi si Via juga ya kadang dia tuh digendong sama suami Aku tuh gak mau maunya sama aku Jadi aku repot banget Kalau aku tuh mau ngevideoin sambil Aku tuh ngambil-ngambil sayuran Jadi aku langsung pulang aja Setelah belanja sayur mayur Dan aku gak mampir-mampir kemanapun Karena memang aku melangsung mau beraktifitas di dapur ya Jadi ini tuh video aku di malam hari Jadi ini kegiatan aku dari hari minggu pagi Sampai malam hari ya teman-teman Dan sekarang aku mau beresin dapur aku dulu Yang super berantakan Ini tuh aku ngevideoinnya tuh dari jarak jauh ya Jadi gak aku deketin gitu Sebenernya ini tuh berantakan banget Dan dapur aku Mejanya tuh kotor banget Ini aku baru bersihin Aku semprot-semprot kayak gini Ini tuh bukan celing Tapi itu sabun pencuci piring Aku kasih air Karena mau nge-refill si celing tuh Mager banget teman-teman Di rumah tuh masih ada celing yang Bulan kemarin aku beli ya Bulan-bulan kemarin aku beli tuh masih ada Dan yang bulan ini tuh aku belum belanja bulanan lagi Dan untuk minyaknya itu aku taruh aja di wadah minyak Terus ini tuh aku masih punya Siome itu yang ngasih ibu aku Jadi siomenya tuh baru aku mau angetin gitu Tapi ini sebelumnya Aku mau ngelap-ngelap yang di meja kompor Yang bagian kompor dulu Karena aku tuh bener-bener ya Jengkel banget sama tikus Tikusnya tuh sering banget ya Dia tuh mondar-mandir di area dapur aku Dan dia tuh kalau mondar-mandir pasti dia tuh ninggalin pipis Ninggalin pup ya Jadi aku tuh harus rajin-rajin membersihkan Karena bener-bener bau banget Sebenernya ya kalau tikusnya itu menurut aku Dia tuh bersembunyinya itu di balik dapur Mungkin di balik dapur aku kan masih kotor gitu ya Di sana tuh dipakai buat gudang Dan dipakai buat naro barang-barang random Nah makanya di rumah aku tuh sebenernya banyak tikus Menurut aku ya sumbernya dari situ Dari gudang yang di balik dapur itu Jadi kemarin udah diobatin Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Itu tetep aja Tikusnya tuh masih ada ya Nggak bakalan habis Makanya tuh aku udah capek sendiri Mau ngobatin Yang penting aku harus rajin-rajin aja Membersihkan kayak gitu Nah sekarang aku mau Ngangetin si siome dulu Cuman ini aku mau bersihin Yang di lemari dulu Yang di lemari Lemari yang warna putih Ini tuh kotor banget ya Kadang di bagian dalam tuh Juga ada debunya Jadi aku garcep aja Aku bersihin Dan ini Aku sambil makan papaya ya Teman-teman tadi tuh ada sisaan Dan sekarang Ini aku mau Bersihin si Magikom aku dulu Ini tuh ada sisaan nasi Lumayan banyak Jadi mau aku pindah di piring dulu Berhubung ini udah Udah pada makan malam semua Jadi nasinya tuh aku ambil Dan aku taruh di piring aja Jadi ntar aku taruh di lemari Pokoknya aku bener-bener udah Nggak bakalan lagi naruh Apapun ya Ditudung saja yang tumpuk itu Karena aku bener-bener kapok Si tipusnya tuh bisa membuka Ditudung saja itu Jadi aku naruh makanan Lepok yang udah matang Yang siap mau dimakan Itu di lemari dapur Yang warna putih itu Di bagian atas Dan lanjut Ini aku mau bersihin Magikom aku dulu Sebenernya bersihin Magikom kayak gini Itu mager ya Teman-teman setiap hari Harus bersihin Tapi ya mau gimana lagi Untuk menjaga kebersihan Memang harus setiap hari Dibersihin di lap-lap kayak gini Karena disitu juga banyak Nasi yang nyempil-nyempil ya Tiap kali Tiap kali ngambil nasi Pasti nasinya tuh jatuh disitu Dan kalau nggak dibersihin Nanti bakalan numpuk Bakalan kotor Apalagi itu tempat buat Naruh nasi Jadi sebisa mungkin Harus bersih gitu ya Wadahnya Magikomnya Jadi ini aku lap-lap kayak gini aja Terus bagian atasnya Biasanya ntar aku semprot Pakai itu ya Pakai Semprotan yang biasa aku Buat nyuci Buat bersihin yang di meja kompor Pakai celing juga bisa Pokoknya yang penting Sabun aja dikasih air Kayak gitu Jadi menurut aku udah bersih kok Dan lanjut Ini juga cucian aku Disin tuh banyak banget teman-teman Masya Allah banget Jadi harus Segera diselesaikan ya Kalau ngelihat cucian Yang ada di wastafel Udah numpuk-numpuk Banyak banget Itu rasanya tuh Lisi banget ya Kayak pengen Disegera diberesin Dan itu untuk Wadah Magikomnya Itu memang aku Taruh disitu Karena baru aku rendem Kalau nggak direndem tuh Kalau nggak direndem tuh Susah Dan kalau mau direndem Pakai air panas Kayaknya sayang banget ya Air panasnya Jadi yaudahlah Mending aku pakai air dingin aja Nggak apa-apa Karena aku juga nggak keburu gitu ya Keburu nggak keburu nyuci Biasanya Itu aku tinggal Terus nanti nyucinya tuh Kalau mau tidur gitu Aku kembali ke dapur Aku beres-beres lagi Ini cucian aku lumayan banyak ya Aku tuh tim yang suka numpuk cucian Jadi ya kayak gini Di malam hari tuh Cuciannya numpuk banyak Dan ini lanjut Aku garcapin aja Untuk videonya Memang aku cepetin Karena kalau nggak dicepetin Ini aku nyuci kayak gini tuh Hampir 20 menitan Jadi bener-bener Memakan waktu banget Karena disamping itu Kasih Krani yang di wastafel Itu memang Ngalitnya tuh Kecil banget ya Itu bukan karena Tersumbat Memang itu Alirannya Tidak kecil kayak gitu Udah bawaannya kali ya Karena dulu Sebelum aku Ganti si Krani Yang model angsa kayak gini Itu biasa aja gitu ya Dia tuh Nyemburnya tuh Dres banget Airnya Tapi setelah diganti Model Krani yang kayak gitu Malah airnya tuh sedikit banget Ya memang harus sabar Kalau mau diganti juga Masih sayang ya Itu masih bagus Jadi biarin aja kayak gitu Oh iya teman-teman Bunda-bunda yang ada di rumah Lagi pada ngapain kalian Pas nontonin video aku Jam berapa kalian nontonin video aku Bisa komen di bawah ya Lanjut Ini udah mau selesai Ini tuh sebenernya Tirisannya tuh lumayan ya Mungil banget Jadi kalau pas cuciannya tuh ada banyak Aku bakalan bingung Mau naruh dimana Biasanya Itu si Lapnya tuh Aku gelar Di bagian depan Yang ditirisan itu Buat nirisin Yang gak muat kayak gitu Karena memang bener-bener Kecil Mungil Nah ini untuk bagian sinknya Memang aku lap-lap kayak gini Jadi harus dilap-lap Kalau gak dilap-lap tuh Bakalan nanti nyiprat ke bawah ya Yang di korden itu kan Aku Masangin tongkat kordennya Itu kan Pakai tempelan ya Pakai Gantungan tempel Nah kalau gantungan tempelnya Itu kena air Itu bakalan copot ya Itu sering banget copot Korden aku sebenernya Cuman ya gak keliatan aja di video ya Udah berkali-kali juga Dilem tembak Sama suami aku Dan kadang aku Double tip gitu ya Jadi kalau kena air itu Bakalan sering banget copot Karena itu Aku hanya memanfaatkan Tiang yang dulu tuh Bekas korden yang di ruang tengah ya Ruang tengah yang di Deket TV Jadi antara Ti ruang TV aku Sama ruang cuci Laundry room Dulu tuh ada korden Tapi sekarang gak aku pasang Karena menurut aku malah Membuat ruangan tuh Semakin sempit Kalau dikasih korden Dan siumai aku tuh Masih segini Itu baru mau aku panasin ya Dan aku juga mau buat sambal Karena kemarin itu Sempet Aku tuh nyambel Cuman pake Saos aja Saos biasa Saos pedes Aku campur Sama kecap Masya Allah Temen-temen Rasanya tuh gak enak banget Jadi ini aku mau pake Bawang putih Pake cabai Aku ulek Terus aku kasih Masak aku sama garam Itu udah Lumayan enak ya Apalagi cabainya tuh Dua Terus Itu lumayan Pokoknya rasanya Lebih enak Daripada cuman Saos aja Kalau saus aja Itu rasanya Bener-bener gak enak banget Jadi rasanya tuh Kayak hambar banget Gak ada rasa asin-asinnya Atau gimana gitu Jadi ini aku ulek aja Pake cobek ya Karena Cuman Ulek bawang putih satu Terus Pake cabai Paling ini aku pake cabainya Cuman satu aja Karena Suami aku tuh Gak doyan pedes Jadi aku sama suami tuh Berkebalikan Ya akunya suka pedes Suami aku gak suka pedes Jadinya Aku tuh kadang Kalau masak itu Sukanya ambel sendiri Gitu ya Tak makan buat aku sendiri Dan ini aku ulek-ulek aja Ini tuh ulek-ulek Apa namanya Yang dipake buat ngulek Aku tuh jatuh ya Dulu tuh Jadi dia tuh udah patah Mau beli lagi tuh Masih mager Karena ini tuh Masih bisa dipake Ya cuman bentuknya aja Yang kayak gitu Jadi gak apa-apa Masih bisa dimanfaatkan Masih bisa difungsikan Gak perlu ganti Dan ini aku tambahin Air panas Untuk sambalnya Aku tambahin air panas sedikit Terus garam masako Habis itu Baru si sauce ya Sauce biasa Sama sauce Pedes Dan ini videonya Emang aku videoin Dari jarak jauh ya Temen-temen Karena aku mager banget Mindahin si tripodnya Nah ini aku tuangkan Air panas lagi Karena tadi tuh kurang Cuman sedikit banget Jadi aku tambahin Terus aku tambahin kecap juga Sama sauce ya Ini tuh sauce yang murahan itu loh Yang dipake buat Mie ayam Itu malah enaknya Cocok banget Kalau dipake buat makan Indomie Indomie atau dipake buat makan Siaomi Kayak gini Tapi memang aku mix sama Saos pedes Jadi ini aku tambahin kecap lagi Karena menurut aku kurang Jadi rasanya tuh biar enak Kecapnya tuh harus Agak penyaan dikit Dan gak lupa juga ya Garamnya itu harus ditambahin Karena kalau gak pake garam Nanti rasanya tuh hambar banget Masako juga Masako juga Itu menurut aku wajib banget ya Aku tuh Kalau masak gak pernah Pake micin ya Temen-temen Aku pakanya Cuman masako aja Dan habis ini Aku mau menikmati Makan siomai dulu Baru lanjut nanti Itu Mau bongkar Hasil belanjaan ya Cuman Bongkarnya itu Nggak ikut video kali ini Karena ini durasinya Udah 14 menit Aku aja kalau videoin Sampai durasinya tuh Panjang banget Aku juga bingung ya Mau ngomong apa Di setiap kali video aku Dan ini siomainya Aku taruh aja di mangkok Karena habis ini Mau dimakan dulu Karena masih enak ya Jadi masih bisa dimakan Di angeti Dan untuk videonya Sampai disini dulu ya Makasih bagi temen-temen Yang udah setia Nontonin channel youtube aku Bagi yang baru datang Jangan lupa subscribe Dan nyalakan lonceng Notifikasinya ya Untuk mendukung channel aku Agar terus berkembang Assalamualaikum Bye